Danau Toba di Sumatera Utara akan menggelar Lake Toba Fashion Show 2023 yang menjadi ajang memperkenalkan produk pusana UMKM lokal dan menarik wisatawan lokal serta mancanegara. Kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara bakal menjadi ajang kegiatan Lake Toba Fashion Week yang memperkenalkan produk UMKM, peragahan busana, hingga pagelaran seni. Kegiatan pertama kali di Danau Toba ini akan berlangsung 6 hingga 8 Oktober 2023 dengan melibatkan 8 kabupaten sekitar Danau Toba. Selain memiliki event utama berupa peragahan busana, beragam kegiatan juga akan diadakan di salah satu objek wisata paling eksotis di kawasan Danau Toba yakni Geoside Sipinsur di Kabupaten Humbang Hasundutan. Fashion yang dianggap melalui LTFW ini merupakan wasra hasil dari kerajinan kawasan Danau Toba seperti Batak, Ekoprin yang etnik Batak, dan berbagai wasra ini seperti tenu diproduksi oleh UMKM di kawasan Danau Toba. Lake Toba Fashion Week yang bakal menjadi event tahunan ini akan lebih memperkenalkan Danau Toba sebagai destinasi andalan Sumatera Utara dan membangkitkan para pelaku UMKM di kawasan sekitar. Tim Liputan Kompas TV Kegiatan apa saja yang akan memberiakan Lake Toba Fashion Week kita akan berbincang dengan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Humbang Hasundutan, Lidia Kristina Panjaitan, dan Desainer Nasional Popi Darsono. Selamat malam, Lidia Mbak Popi, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, terima kasih. Baik, Lidia ini kan baru pertama kali ya, Lake Toba Fashion Week ya, 2023 ini yang pertama kali. Apa tujuan dilaksanakannya Fashion Week ini? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin sedikit saya ceritakan, Lake Toba Fashion Week ini kan baru pertama sekali kita laksanakan di kawasan Anotoba. Jadi, event ini merupakan kolaborasi, hasil kolaborasi dari kita berdelapan di Kabupaten Sekawasan Anotoba. Jadi, tujuannya itu di mana waktu di masa pandemi yang lalu, kita boleh merasakan seperti apa ya pendudukan para wisata kita dan juga UMKM kita. Jadi, waktu itu memang event ini kita inisiasi dari Dekan Nasda, Kabupaten Gumbang Asundutan. Jadi, dengan inisiasi itu kita boleh berharap melalui Lake Toba Fashion Week ini, akan boleh kita angkat kembali bagaimana pertanian kita, bagaimana UMKM kita, begitu juga para wisata kita boleh terangkat. Kita dengan event ini benar-benar, kita berdelapan bersatu untuk mengangkat kawasan Anotoba lagi. Ini kan menggabungkan para wisata, kemudian juga perekonomian selawat sektor UMKM, juga fashion-nya juga di Lake Toba Fashion Week ini. Kemasannya kan seunik apa dan semenarik apa, Bu Lydia? Baik. Jadi, produk-produk kita memang luar biasa. Seperti mungkin yang bisa kita lihat tadi kan, itu ada dari pewarna alam, ada juga kulinernya yang nanti. Jadi, kalau kemasan-kemasannya kebenaran kita sudah punya rumah kemasan. Jadi, kita ambil dari budaya kita juga, dari alam kita. Misalnya, sekawasan Anotoba itu, kopi-kopi kita juga enak-enak sekali. Jadi, kita menggabungkan juga itu nanti untuk kemasan-kemasan kita di sana. Kemasan acaranya kan seperti apa? Oh, baik. Untuk acaranya sendiri baik. Untuk acaranya ini sebenarnya sangat-sangat banyak sekali. Tapi ada tujuh acara yang cukup besar yang akan kita lakukan nanti. Yang pasti, karena ini kan Vision Week ya. Jadi, mungkin akan ada Vision Show setiap harinya kita bergantian, 8 kawasan Anotoba, dan ada juga memang yang di luar kita. Kemudian, yang kedua itu, akan ada lomba prototipe. Karena ini kan temanya, salah satunya ada agriculture. Akan ada lomba prototipe SMK Smart Farming oleh SMK sekawasan Anotoba. Begitu juga ada beberapa universitas yang terlibat. Kemudian, akan ada lomba, begitu juga penangkaran benih, bawang merah yang begitu luar biasa, bisa tumbuh dengan baik sekawasan Anotoba. Ini akan kita perlombakan juga. Kemudian, akan ada lomba Vision Show untuk beberapa kategori, seperti kategori mulai dari SD, SMK, SMA, sekawasan Anotoba. Dan ada juga kategori umum untuk Indonesia. Jadi, siapapun itu bisa mendaftar umurnya untuk 18 sampai 23 tahun. Nah, selain itu juga nanti akan ada pegelaran sangar-sangar seni sekawasan Anotoba. Jadi, bagi kita yang mau melihat, apa ya, sangar-sangar untuk membawakan etnis-etnis 8 kawasan Anotoba ini, kita boleh nanti melihatnya di acara ini. Mungkin itu masih mencari. Kalau lihat dayangan dari Youtube-nya, runway-nya sepertinya luar biasa ya. Lokasi untuk runway Fashion Week, di mana sebenarnya beli dia lokasinya? Ya, kita akan mengadakan acara ini di Geoside Sipinsur, di mana Geoside Sipinsur ini merupakan salah satu kawasan Anotoba yang berada di Mungasun Hutan. Dan tempatnya sangat dekat dengan, apa namanya, Bandara Silangit. Cukup kurang 30 menit sudah sampai di tempat ini. Dan dari tempat ini nanti kita bisa melihat beberapa kawasan tetangga kita langsung menjadi view-nya kita saat, nah ini, seperti yang kita saksikan. Wow, jadi sambil lihat runway, para gawati yang membawakan, melenggang di runway, kita bisa melihat keindahan Anotoba juga ya? Ya, betul sekali, Mas Indri. Wow, luar biasa. Mbak Popi, ada tanggapan nggak soal kegiatan Lake Toba Fashion Week ini? Luar biasa loh, lokasinya luar biasa, yang akan berpartisipasi juga luar biasa. Mbak Popi. Halo ya, oke, bagaimana pertanyaannya? Tanggapan Anda soal kegiatan Lake Toba ini? Oh, tanggapan ya, baik. Menurut saya ini sebuah kegiatan yang sangat, apa namanya, kolaborasi yang saling membantu. Karena nomor satu, industri turism itu harus berbasis budaya agar kita memiliki niche product. Dan fashion industry itu adalah supporting yang paling penting untuk industri turism. Oleh karenanya, kegiatan ini yang mengkolaborasikan antara pemerintah daerah, diwakili oleh Dekra Nasdanya, kemudian juga APPMI Cabang Sumatera Utara yang berpusat di Medan, ikut serta dan kami, APPMI dari pusat, yang sudah memiliki pengalaman yang banyak di Indonesia Fashion Week, telah memberikan inspirasi kepada APPMI di Medan untuk, bukan meniru ya, tetapi untuk memproduksi sebuah event Fashion Week yang diharapkan mampu menjadi kohesif dari semua supporting elemen dari industri turism di Danau Toba. Jadi ini sangat ditunggu-tunggu ya Mbak Popi, kalau event ini ya menurut Mbak Popi. Ya tentunya, karena selain tentu Danau Toba memperlihatkan kepada nasional, juga internasional, betapa indahnya Danau Toba, kemudian juga heritage-nya ya, yang oleh para desainer kita harus digali agar fashion kita juga memiliki identitas yang berdasarkan heritage kita. Jadi industri turism yang akan baik itu adalah industri turism yang berbasis budaya. Demikian juga fashion yang memiliki niche product, harus fashion yang memiliki identitas heritage kita. dan intinya akhirnya semua elemen untuk membantu industri turism itu, semua supporting industrinya harus bersatu juga. Dan terima kasih kepada Ibu Lydia, yang memiliki pandangan bahwa APPMI yang beranggotakan 21 provinsi, dan Matra Utara adalah salah satu cabangnya, merangkul kita agar kita juga bisa sharing bagaimana caranya atau bagaimana event ini diselenggarakan bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama, khususnya kepentingan Danau Toba dan juga kepentingan ekonomi nasional Indonesia. Pastinya kepentingan ekonomi juga akan terangkat dalam event ini. Bu Lydia, pesertanya siapa saja? Melibatkan UMKM siapa saja dalam acara ini nanti? Baik, terima kasih Mbak. Nanti kita akan ada di sana 44 but, jadi akan ada banyak sekali UMKM dari kawasan Danau Toba, begitu juga ada dari Luar Danau Toba yang memang begitu sekali tertarik, seperti Indra Mayu, dari Bursel, begitu juga Batubara, dan banyak sekali yang turut serta nanti akan ada di sini. Begitu juga para kepala daerahnya yang pasti, 8 kawasan Danau Toba, beserta para tetua di Peranazda, begitu juga ada beberapa yang sampai saat ini sudah fix, seperti dari Bupati Bursel, Bupati Indra Mayu, begitu juga beberapa kementerian ya Bu, kemen Kominfo, terima kasih yang sudah mensponsori juga acara ini. Kemenda, kemen Perin, begitu juga kemen Parekraf, kemen Komarfe, jadi masih banyak sekali, begitu juga Apkasi, dan kita sudah memirimkan juga kepada Biasa Asia Tenggara, berharap dan terus terang, memang kita sangat berharap sekali. Memang beliau nanti berkenan, Pak Jokowi dulu, kita Presiden, Bapak Presiden yang sangat kita cintai, untuk boleh hadir di acara ini. Ada berapa UMKM yang dilibatkan ikut serta di acara ini, boleh dia? Sampai saat ini, karena kita ada 44 bud, tapi UMKM kita sudah, saking banyaknya yang sudah mau ikut, sudah ada sampai 70 UMKM, karena memang selama tiga hari nanti, mungkin ada yang mungkin karena jarak ataupun waktu, kita akan ada live streaming selama tiga hari, untuk mengangkat bagaimana, bagi mereka yang tidak bisa hari di tempat ini, atau di geosetsi pinsur, mungkin karena jarak tadi ya, atau mungkin waktunya yang susah untuk datang, kita akan buka live stream untuk perjualan hasil-hasil luar biasa kita, produk-produk yang ada. Baik, bagaimana acara ini bisa memunculkan banyak kreativitas dalam desain busana, akan kami bahas selepas jadat tetap bersama kami, di Sahabat Indonesia Malam. Dan kembali di Sahabat Indonesia Malam, kami masih berbincang soal Lake Toba Fashion Week 2023, bersama dengan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekra Nasda, Kabupaten Humbang, Hasudutan, Ibu Lidia Kristina Panjaitan, dan Desainer Nasional Mbak Popi Darsono. Ibu Lidia, ada 70 UMKM yang akan memamerkan busana mereka pada Lake Toba Fashion Week. Selain UMKM, ada nggak? Artis atau pengisi acara lainnya yang diundang untuk memberikan acara nanti? Baik, terima kasih Mbak Sindi. Untuk UMKM-nya sendiri sebenarnya tidak hanya fashion ya, jadi ada kuliner dan yang lainnya. Wow, ada kuliner ya, ini menarik nih, ditunggu-tunggu juga nih kalau kuliner. Kita tunggu di sana, seperti Nikomak, itu salah satu kiri khas kita ya, dan masih diundang nantinya. Nah, selain itu akan ada pagelaran seni. Jadi, sangat-sandar seni di kawasan retuknya itu kan sangat banyak sekali. Inilah ajang mereka untuk show up, untuk menunjukkan seperti apa sih budaya kita di sana. Dan anak-anak ini unik-unik sekali, karena sudah ada sampai mereka show ke luar negeri di dunia, seperti ke Hawaii dan yang lainnya. Jadi, mereka sangat-sangat luar biasa. Selain itu juga, akan ada penampilan, karena kita juga butuh influencer untuk mengperkenalkan lebih lagi event ini. akan ada nanti artis-artis lokal maupun nasional, seperti Osen, begitu juga operasian sebagai artis lokalnya, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk nasional, kita juga mengundang Leodra Ginting. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kita, dan nanti MC-nya juga akan dipandu oleh Coki Sitohan. Semoga dengan adanya artis-artis ini, boleh lebih lagi memberiakan acara ini, Mbak Sini. Sudah-sudah nih, tanggal 6 sampai tanggal 8 ya, Bu Lydia, pelaksanaannya. Iya. Oke. Nah, Mbak Popi, kalau melihat kegiatan-kegiatan seperti ini, biasanya memunculkan banyak kreativitas, tidak dalam desain busana? Akhirnya, ini bisa menjadi kawah candra di muka bagi UMKM di lokal Lake Toba, sekitar Danau Toba dan Sumatera Utara, untuk bisa lebih muncul lagi, dilihat lebih banyak orang lagi? Iya, tentu saja, karena APPMI itu memiliki cabang di Sumatera Utara, yang kemarin 15 orang baru saja dilantik ya, Bu Lydia. Dan berarti itu mungkin kurang lebih 30. Dari 30 desainer ini, tentu mereka memiliki kewajiban untuk berkolaborasi dengan setiap kabupaten yang menghasilkan wastra, yang nanti akan diolah oleh para desainer-desainer tersebut, sehingga mampu memunculkan produk-produk pilihan berupa fashion dari masing-masing kabupaten itu untuk dipamerkan di Lake Toba Fashion Week. Nah, dengan demikian, baik bagi Dekranasda setempat, baik dengan desainernya dari APPMI di Sabang Sumatera Utara juga, kemudian juga baik dari UMKM-nya, itu harus mampu berkolaborasi agar mereka bisa menciptakan fashion-fashion yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan disinilah peran APPMI Pusat agar mampu memotivasi mereka, sehingga mereka bisa sejajar dengan desainer-desainer nasional yang lainnya, yang nantinya saya harapkan bisa berpanggung di Indonesia Fashion Week tahun 2020. Mudah-mudahan, karena event ini luar biasa. Mbak Poppy, potensinya sebesar apa sih dari Lake Toba Fashion Week ini, kalau bisa Anda elaborasi? Tentu saja besar sekali, karena Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa, hasil dari nenek moyang kita. Dan itu harus digali oleh desainer Indonesia sendiri yang bekerja sama dengan Dekra Nasda, karena Dekra Nasda adalah wakil dari pemerintah untuk mensupport UMKM di bidang kreativitas. Dengan demikian, barangkali di situ ada songket batu bara, ada songket macem-macem ya, saya kira termasuk ulos, ulos pun juga berpanggung. Nah, ini adalah sebuah sourcing, source yang akan, yang harus digali oleh desainer kita, sehingga setiap desainer, di setiap, setiap desainer yang mewakili satu kabupaten, yang akan mengolah sebuah wasranya, yang akan dikeluarkan di Indonesia, sorry, di Toba Fashion Week, yang mampu memberikan, memberikan cerita, mampu memberikan identitas, kepada Toba yang terdiri, Sumatera Utara, yang terdiri dari berbagai, kalau nggak salah, 20 kabupaten ya, boleh dia kalau nggak salah. Nah, ini penting sekali, sehingga, koordinasi ini mampu, menciptakan sebuah produk andalan, yang nantinya akan, membantu, industri-industri, lokal tersebut, untuk bisa tampil di nasional, artinya, fashion di Jakarta, yang bisa memanfaat negara, juga, memberikan kehidupan fashion, di kabupaten, juga, memberikan roda ekonomi, kepada UMKM-nya, dan juga, menciptakan kreativitas, kreativitas, kreativitas baru, dan inilah gunanya kolaborasi, inilah yang namanya gotong royong, dan inilah yang namanya kemandirian, di bidang ekonomi, kemudian juga, kepribadian, di dalam budaya, yang nantinya bisa memberikan, sebuah, kekuatan, bagi keluarga-keluarga, UMKM, untuk bisa, mandiri, di dalam masa depannya. Sama diri dan berdaya ya, Nah, tadi sudah disebut oleh, Mbak Poppy, jujur saya, kalau, Wastra Sumatera Utara, Bu Lidia hanya tahu ulos. Nah, bolehkah dikenalkan kepada kami, Wastra dari Sumatera Utara, itu apa saja sebenarnya, supaya, oh kebayang ini akan luar biasa, ketika nanti ditampilkan, di Lektoba Fashion Week. Jadi memang, Wastra kita sekarang, sudah semakin berkembangnya, seperti, di Humbang Hasilutan itu, ada namanya, Humbang Hasiluri, begitu juga, ada ekoprin, Humbang ekoprin, begitu juga, ada batik, yang seperti yang saya pakai juga, jadi kami, sebenarnya, tanpa menghilangkan identitas, ulos kita, kita ada opsi, mulai dari motifnya ulos, begitu juga, budaya kita, begitu juga, dengan hasil-hasil pertanyaan kita, jadi, kita kolaborasi semua ini, sehingga, saat kita memakai baju itu, kita juga memperkenalkan, ke masyarakat lainnya, kalau kita punya identitas ini. Nah, kemudian juga, selain itu, nanti di event ini, juga kita akan ada launching, tenunya khas, kumbang hasil uten terkhususnya, yang kita, boleh padukan, sama filosofi, seperti tadi, kami akan dengan ciri khas kopinya nanti, dengan berkolaborasi, mengkolaborasikan, semua beberapa motif-motif ulos, yang akan kita angkat nanti, di event ini, Mbak Sini. Ini kan penelaksanaan, 6 sampai 8 ya, sejauh ini bagaimana persiapannya, Muli dia? Baik, untuk persiapannya, sebenarnya kita, ya, sebenarnya persiapannya kita hampir rampung, dan rata-rata sudah rampung, kenapa masih ada yang hampir, kebenaran untuk perlombaan fashion show, untuk tingkat SD sampai, tadi masih kita buka nanti, sampai tanggal 5 Oktober, sehingga siapa yang belum mendaftar, memang tinggal sedikit lagi slot yang kita buka, tapi kita masih berikan waktu, bagi mereka yang masih punya minat, untuk mendaftar untuk event ini nantinya, Mbak Sini. Muli dia, boleh dong ajak pemeriksa Kompas TV, untuk datang ke Danau Toba, untuk melihat Lake Toba Fashion Week 2023 ini, silahkan untuk diajak. Baik, terima kasih Mbak Sini. Untuk seluruh pemeriksa Kompas TV, dan setiap kita yang menonton saat ini, yuk mari datang ke Danau Toba, akan ada event Lake Toba Fashion Week yang luar biasa, yang baru pertama sekali kita lakukan, kita nanti boleh melihat di sana, agriculture-nya, begitu juga hasil-hasil UMKM-nya, begitu juga alamnya, yang sofis yang luar biasa, jangan sampai dilewatkan, ini adalah hal yang luar biasa, yang baru pertama sekali kita laksanakan, Lake Toba Fashion Week 2023, kita tunggu. Terima kasih Mbak Sini. Baik, tanggal 6 sampai 8, kapan lagi kita bisa melihat peragahan busana, dengan view yang luar biasa, melihat langsung ke Danau Toba. Bapak B, ada yang mau disampaikan untuk, Lake Toba Fashion Week 2023 ini, silahkan. Saya kira kegiatan ini harus, menjadi kegiatan manual, dan mungkin bukan hanya, teman-teman dari berbagai daerah, yang diudang ke sana, mungkin juga perwakilan dari kedutaan, yang harus diperhatikan, agar mereka bisa melihat, keindahan dari Danau Toba, dan juga, bagaimana kekayaan budaya, yang berupa wasra, dan lain-lainnya, yang wajib mereka ketahui, dan sehingga mereka tentunya, akan membawa, apa namanya, akan memberitakan, kepada, kepada luar negerinya. Ya, luar biasa, nanti membawa, wasra Nusantara, dari Sumatera Utara, kepada dunia, melalui, perwakilan-perwakilan, yang sudah ada di Indonesia ini, menarik sekali. Nah, saya sekali lagi ke, Bu Lidia, ini tidak akan menjadi, acara, satu-satunya kan, pasti akan dilakukan, digelar lagi, tahun depan, tahun depannya lagi, ada rencana seperti itu, Bu Lidia? Memang harapan kita, demikian, sehingga nanti, acara ini akan menjadi, di annual setiap tahunnya, di mana, tuan rumah kita akan, berpindah-pindah, misalnya tahun ini, di Bumbang Asunduta, mana kandi, kabupaten yang lainnya, untuk kawasan Anotoba, itu yang sedang kita rencanakan, dan nantinya, di akhir acara ini, juga di tanggal 8, kita akan ada kropi, untuk penyerahan, pada kabupaten berikutnya, untuk event ini, di tahun depan, Mbak Simu. Baik, terima kasih, Bu Lidia, terima kasih juga, Mbak Popi, sudah berbagi informasi, bersama kami, terkait dengan, Lake Toba Vision Week 2023, sukses acaraan, Lake Toba Vision Week 2023, Bu Lidia, selamat malam. Selamat malam.